Medali Wasiat Jilid 38 Karya Chen Yung Jin Yong Di bawah cahaya bintang-bintang yang remang-remang dilihatnya dalam kamar itu terdapat dua buah dipan. Ciyok Jin suami istri bersatu dipan dan Ciyok Tiong Giyok tidur sendirian di dipan yang lain. Baru saja ia hendak mengangkat tubuh Ciyok Tiong Giyok, mendadak ia merasa kepala sendiri agak pusing, Ia tahu telah mengisap bau depan mabuk, cepat ia menahan nafas dan membawa Ciyok Tiong Giyok keluar hotel. Ting Tong sudah menunggu di sana, bisiknya perlahan, marilah kita menyingkir agak jauh supaya tidak membuat kaget pek suhu dan kawan-kawannya. Bohtian mengiakan, dengan membondong Ciyok Tiong Giyok ia ikut si nona menyingkir ke tempat lebih jauh dari hotel itu. Lekas kau menanggalkan pakaiannya dan menukar dengan pakaianmu, begitu pula seluruh isi sakunya, kata si Ting Tong. Waktu bohtian merogoh kantongnya sendiri, ia mengeluarkan sekotak boneka kayu pemberian tai pilo jain dahulu serta dua potong medali tembaga. Apakah ini juga, juga diberikan padanya tanyanya? Ya, berikan semua, sahut Ting Tong. Kalau tersimpan di bajumu, jangan-jangan akan dilihat orang dan terbongkar rahasia penyamaranmu. Biarlah aku meronda di sebelah sana. Cepat kau bertukar pakaian dengan dia, menunggu sesudah si Ting Tong menyikir agak jauh, segera bohtian melepaskan, pakaiannya sendiri, lalu membelajepti Ciyok Tiong Jiyok dan saling bertukar pakaian. Sudah, sudah selesai serunya kemudian. Maka kembalilah Ting Tong mendekat, katanya, jiwa Ciyok Cheng Chu dan Ciyok Hu Jin selanjutnya tergantunglah padamu. Jika kau kurang pandai bergaya tentu celakalah mereka, aku akan berbuat sebisanya, ujar bohtian. Lalu Ting Tong mengeluarkan sebuah kotak kecil, ia membuka tutup kotak dan mengorek sedikit salep dengan kukunya sambil berkata, dongakan kepalamu sesudah bohtian mengangkat kepalanya, segera ia poles salep itu di lehernya dan berkata pula, sebelum pagi mendatang nanti harus kau membersihkan salep ini supaya tidak dilihat orang lain. Besok akan terasa sakit sedikit, untuk ini kau harus tahan derita, tidak apa, sahut bohtian. Tiba-tiba terlihat badan Ciyok Tiong Jiyok sedikit bergerak seperti akan siuman. Cepat ia berkata, Ting Ting Tong Tong, aku akan kembali ke kamarnya, sampai bertemu ya, lekas, selamat sahut ting tong. Kira-kira belasan meter jauhnya bohtian melangkah ke arah hotel, waktu menoleh, terlihat Ciyok Tiong Jiyok sudah berduduk dan seperti sedang berbicara dengan si Ting Tong dengan suara lirih. Tiba-tiba terdengar Ting Tong mengikik tawa, suaranya sangat perlahan, tapi penuh rasa gembira. Sekonyong-konyong bohtian merasakan semacam kecemasan yang hebat, lapat-lapat ia merasa selanjutnya tidak dapat berkumpul bersama si Ting Tong lagi. Sesudah merandek sejenak, akhirnya ia melompat masuk ke dalam hotel dan menyusup ke dalam kamar. Asap dupa di dalam kamar masih cukup keras, ia membuka daun jendela supaya ada hawa segar. Terdengar suara drapan kuda yang makin menjauh, ia tahu si Ting Tong dan Ciyok Tiong Jiyok telah pergi bersama. Pikirnya, kemanakah mereka? Sekarang si Ting Ting Tong Tong tentulah sangat senang. Aku sendiri terlalu bodoh dan tidak pintar bicara, berada bersama dia hanya selalu memikin marah padanya saja, ia berdiri termenung-menung agak lama di depan jendela, ketika mendadak merasa lehernya mulai sakit barulah cepat-cepat ia menyusup ke kolong selimut. Obat salep si Ting Tong itu ternyata sangat manjur, tidak sampai satu jam tenggorokan Ciyok bohtian sudah kesakitan. Waktu ia merabah dengan tangan, tempat tenggorokan itu sangat panas dan bengkak seperti orang gondok. Ia tahan sampai Fajar sudah menyingsing, lalu ia membersihkan bekas salep itu dengan selimut, kemudian mulai merintih-rintih kesakitan menurut ajaran Ting Tong supaya menarik perhatian Ciyok Jim suami istri dan tidak curiga bila mana mengendus sisa bau dupa. Benar juga, sesudah merintih-rintih sebentar lantas didengar oleh Ciyok Jim, segera orang tua itu bertanya, kenapa kau nadanya bukannya kasih sayang, sebaliknya rada marah. Bin Ju juga lantas bangun dan bertanya, kenapakah anak Giyok? Apakah badanmu kurang enak dan tanpa menunggu jawaban segera ia mendekati bohtian? Ketika mendadak melihat kedua pipi bohtian merah membara, lehernya juga bengkak, ia menjadi kaget dan cepat berteriak, hi, engkoh Jing, lekas kemari, coba lihatlah mendengar seruan seng istri yang khawatir itu, cepat Ciyok Jing lantas melompat bangun ke depan depan putranya, ia menjadi khawatir juga demi tampak leher putranya merah bengkak sebagai gondokan. Besar kemungkinan hanya penyakit bisul biasa saja, kalau diobati cepat-cepat tentu akan segera sembuh, lalu ia tanya bohtian, bagaimana, nak? Apakah sangat sakit bohtian hanya merintih saja dan tidak berani membuka suara? Pikirnya sendiri, karena ingin menolong kalian, makanya aku pura-pura sakit untuk menipu kalian. Hanya sakit bisul begini saja kalian sudah sedemikian menaruh perhatian padaku, ini menandakan kalian masih sangat cinta kepada putramu Ciyok Tiong Giyok itu walaupun dia telah banyak berbosa. Ai, mengapa di dunia ini tiada seorang pun yang mencintai aku seperti ini, teringat demikian ia menjadi terharu sehingga mengembang air mata. Melihat putranya mewek-mewek akan menangis, Ciyok Jing dan Bin Jiu mengira dia kesakitan, maka mereka tambah khawatir. Ciyok Jing bertanya, biarlah ku cari seorang tabib, di kota kecil seperti ini tentu tiada tabib pandai, marilah kita pulang ke Yang Ciu saja dan minta tolong Putai Hu untuk memberi obat padanya, usul Bin Jiu. Tidak, jawab Ciyok Jing. Jangan-jangan akan menimbulkan curiga Pek Ban Kiam dan kawan-kawannya, pula akan dipandang hina oleh Pwe Hei Ciyok, ia tahu Pwe Hei Ciyok dan orang-orang Tiang Lok Pang sudah dendam kepada putranya yang hianat ini, bila mana dibawa ke sana bukan mustahil seng putra akan dicelakai malah. Segera Bin Jiu membawakan semangkuk kuah hangat untuk Ciyok Boh Tian, tak terduga salep berbisa itu sangat liai, luar dalam tenggorokan itu telah bengkak semua sehingga tak dapat makan minum sama sekali. Keruan Bin Jiu tambah khawatir. Ciyok Jing lantas mencari seorang tabib. Dasar tabib kampungan, tapi berlagak maha pandai, sesudah memeriksa penyakit Boh Tian itu, sebentar ia bilang cuma penyakit gondok, tapi lain saat ia menakut-nakuti katanya sakit kanker. Akhirnya ia membawa betapa kepandainya dan minta pasiennya jangan khawatir, lalu ia membuka resep. Ciyok Jing memberi pujian setadarnya dan memberikan honorarium yang cukup, setelah tabib itu pergi ia lantas membeli obat ke apotek. Karena kesibukan Ciyok Jing itu, akhirnya orang-orang Swatsan Pei mendapat tahu juga persoalannya. Khawatir kalau-kalau Ciyok Jing main gila dan berusaha menyelamatkan putranya, maka peban kiam pura-pura menjenguk ke kamarnya. Ketika melihat enggorokan Ciyok Boh Tian benar-benar seperti orang sakit gondok dan binju tampak khawatir dan bingung, diam-diam ia merasa senang dan syukur. Pikirnya, kau bocah durhaka ini sudah berdosa kelewat takaran, jika kau terbunuh begitu saja di lengsiausia nanti akan terlalu murah bagimu, memangnya kau harus disiksa dan banyak menderita dahulu agar kau bertobat. Walaupun demikian pikirnya, namun sebagai seorang kesatria ia malah menghibur binju agar jangan khawatir. Sesudah memberikan obat kepada putranya, kemudian Ciyok Jing berkata kepada seng istri, aku sudah siapkan kereta di luar. Tiong Giyok adalah seorang lelaki, dia harus berani tahan uji, sedikit penyakit saja tidak boleh menghalangi urusan orang banyak. Marilah kita lantas berangkat saja, binju menjadi ragu-ragu, katanya, penyakit anak berbegini parah, kalau dipaksa meneruskan perjalanan mungkin, mungkin akan tambah berat. Kedua suciap pengganjar dan penghukum itu sedang menuju ke lengsiausia, Pek Suheng harus buru-buru menyusul ke sana, jika Witek Sian Sing sampai bergebrak dengan mereka, kita tak dapat membantu, sebaliknya memperlambat perjalanan Pek Suheng. Hal ini tidaklah pantas, binju terpaksa menghiakan, katanya kepada Boh Tian, nak, marilah ku bantu kau memakai baju, lalu ia membantu Boh Tian berpakaian dan lantas keluar hotel. Melihat Siok Jing memaksa putranya melanjutkan perjalanan dalam keadaan sakit, mau tak mau Pek Ban Kiam menaruh hormat juga atas jiwa kesatrianya. Sebaliknya binju paham apa yang diperhitungkan Seng Suami, ia kenal latak suaminya tidak nanti mengeluyur pergi dengan membawa lari putranya. Tapi menurut perhitungan Siok Jing kunjungan Tio Sam dan Lisi ke lengsiausia nanti pasti akan cecok dan bertempur dengan Pek Cucai alias Witek Sian Sing yang berperangai keras dan tidak nanti mau terima medali tembaga yang disodorkan itu. Jika bisa Siok Jing ingin mencapai lengsiausia tepat pada waktunya dan dapat membantu pihak Suat San Pei dengan sepenuh tenaga, jika nasibnya malang dan gugur dalam pertempuran itu, maka paling sedikit akan dapat mencuci bersih nama busuk putranya. Sebaliknya kalau untung mendapat kemenangan, maka berita tentang Suat San Pei bergabung dengan Hian Soh Cheng telah menjatuhkan Tio Sam dan Lisi pasti akan tersiar di dunia Kang Ou, jasa itu tentu dapat menebus dosa putranya dan Pek Cucai tentu tidak tega membunuhnya lagi. Namun Bin Ju sendiri sudah menyaksikan kepandayan Tio Sam dan Lisi di markas Tiang Lok Pang dan menduga lebih banyak kalah daripada menangnya bila benar-benar bergabung melawan kedua orang itu. Akan tetapi selain pikiran Seng Suami itu rasanya tiada jalan lain lagi yang lebih sempurna, sebab itulah ia pun menurut saja. Sebenarnya tabib di Hang Chotin itu memang tidak becus, dia telah salah sangka bengkak ditenggorokan Chok Boh Tian itu sebagai sakit gondok. Namun dengan demikian Chok Jing dan Bin Ju menjadi tidak curiga apa-apa. Pulau wajah Boh Tian dan Chok Tiong Diok memang sangat mirip, sesudah saling tukar pakaiannya, siapapun tidak dapat membedakannya lagi. Dengan enak-enak Boh Tian bertiduran di dalam kereta kuda tanpa bersuara sedikitpun, maka rahasianya juga tidak sampai ketahuan siapa-siapa. Kepergian si Ting Tong tanpa pamit itu adalah kebetulan bagi Chok Jing dan Bin Ju, maka mereka pun tidak mengusut lebih lanjut. Begitulah rombongan mereka lantas mempercepat perjalanan agar tidak didahului oleh Tio Sam dan Lisi. Setiba di wilayah Provinsi Olam, bengkak ditenggorokan Chok Boh Tian sudah kempis, akan tetapi dia masih gagu dan tidak dapat bicara. Beberapa kali Chok Jing membawanya kepada tabib-tabib di kota yang dilalui, namun tidak diperoleh sesuatu kepastian tentang penyakitnya, hal ini membuat Chok Jing menjadi maskul dan Bin Ju pun lebih sering mencucurkan air mata. Suatu hari sampailah mereka di wilayah Seek, daerah provinsi-provinsi sebelah barat. Orang-orang Swat Sanpei sangat hafal keadaan setempat, mereka selalu mengambil jalanan kecil yang lebih dekat. Untuk ini mereka yakin pasti akan dapat tiba lebih dulu di tempat tujuan daripada Tio Sam dan Lisi. Makin dekat dengan Leng Xiaosia makin legalah hati mereka. Hanya Chok Jing dan Bin Ju saja yang merasa bimbang, mereka menduga pada waktu bertemu dengan Witek Sian Sing nanti kedua pihak tentu akan serba salah. Apabila orang tua itu lantas marah-marah terus membinasakan anak Giyok dan pada saat itu juga Tio Sam dan Lisi muncul pula, maka keadaan tentu akan menjadi sulit. Diam-diam Chok Jing dan Bin Ju juga saling merunding, tapi susah mengambil sesuatu keputusan, terpaksa mereka pasrah nasib dan terserah kepada keadaan nanti. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di suatu lereng gunung di mana terdapat sederetan rumah-rumah papan kayu. Tek Aban Kiam telah tanya penjaga rumah-rumah papan itu dan diketahui beberapa hari terakhir ini belum pernah ada orang asing lalu di situ, maka hatinya menjadi makin lega. Mereka bermalam di perumahan papan itu, besok pagainya mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kiranya perjalanan selanjutnya sangatlah terjal dan tidak dapat dilalui dengan kuda. Beberapa murid Swatsan Pei jalan di depan sebagai penunjuk jalan mereka terus mendaki gunung dan melintasi tanjakan. Kira-kira satu jam kemudian, seluruh tanah mulai tertampak hanya salju belaka. Untung Ginkang setiap orang tidaklah lemah sehingga tidak mengalami suatu kesukaran. Sepanjang jalan Chok Boh Tian terus ikut di belakang ayah bundanya, tidak mendahului juga tidak ketinggalan. Melihat kekuatan berjalan Seng Putra sangat tangkas, napasnya juga panjang, diam-diam Chok Jing dan Bin Ju merasa luekang pemuda itu tidak lebih lemah daripada mereka sendiri, mereka menjadi kagum dan senang. Tapi demi ingat tidak lama lagi akan berjumpa dengan pek cucai, kembali mereka khawatir pula. Petangnya mereka melihat di depan sana berdiri suatu puncak gunung yang menjulang tinggi dengan bangunan berpuluh-puluh rumah. Chok Cheng Chu, inilah leng siausia adanya, tempatnya terlalu terpencil dan miskin, segalanya kasar dan sederhana saja, kata pek ban kiam. Sungguh suatu tempat yang bagus, puji Chok Jing. Puncak yang tertinggi dikelilingi gunung Gemunung, benar-benar sesuai dengan namanya sebagai leng siau, mencakar langit, tertampak awan mengapung ke atas dan lambat laun seluruh leng siausia telah terselubung semua di tengah-tengah gumpalan awan yang tebal. Ketika rombongan mereka sampai di kaki puncak gunung itu hari pun sudah gelap, mereka lantas bermalam pada dua rumah batu yang biasanya disediakan untuk orang-orang yang hendak berkunjung ke leng siausia agar besok pagi-pagi dapat mendaki puncak tinggi itu dengan tenaga penuh. Waktu Fajar baru menyingsing segera rombongan mereka mulai mendaki puncak terjal itu. Walaupun semua orang berkepandayan tinggi, tidak urung mereka harus berhenti mengasuh dua kali serta makan ransum di gardu kecil di tengah gunung. Lewat tengah hari barulah mereka sampai di luar leng siausia. Tertampaklah beratus-ratus rumah dikelilingi selapis tembok benteng yang putih dan tingginya lebih dari 5-6 meter, kelihatannya penuh dengan salju yang sudah membeku. Peksuheng, jinding benteng penuh dengan salju yang membeku, maka pastilah sangat kuku laksana baja, orang luar tidaklah mungkin dapat menyerbu ke dalam, kata Chok Jing. Ya, selama lebih 170 tahun berdirinya golongan kami memang tidak pernah diserbu musuh dari luar, sahut Ban Kiam dengan tertawa. Hanya saja di musim dingin sering mendapat gangguan kawanan serigala yang lapar, tapi juga tidak mampu masuk ke dalam benteng, sampai di sini dilihatnya jembatan gantung yang melintasi sungai es yang mengelilingi benteng itu masih tergantung tinggi-tinggi dan belum dihubungkan, diam-diam Ban Kiam menjadi marah, segera ia membentak, siapa itu yang dinas jaga? Apakah tidak lihat kami telah pulang? Maka tertampaklah di atas benteng menongol sebuah kepala dan berkata, kiranya pesupek dan para supek yang lain telah pulang, segera akan kulaporkan dulu, ada tamu jauh berkunjung kemari, lekas turunkan jembatan gantung bentak Ban Kiam pula. Terdengar orang itu mengiakan sambil mengkeretkan kembali kepalanya, tapi sampai sekian lamanya jembatan gantung masih tetap tidak ditulunkan. Ciyok Jing melihat sungai yang mengelilingi benteng itu lebarnya ada 5-6 meter lebih, untuk melompat keseberang memang tidak gampang. Pada umumnya dinding benteng memang selalu dikelilingi oleh sungai pelindung benteng, tapi di puncak gunung ini hawa sangat dingin, air sungai telah membeku menjadi es, sungai ini pun sangat dalam, tepi sungai juga membeku sebagai dinding es yang licin, baik binatang maupun manusia jika terjerumus ke bawah tentu sangat sukar untuk naik kembali. Dalam pada itu terdengar Heng Ban Chiang dan Kua Ban Kin juga sedang membentak-bentak suruh penjaga-penjaga benteng lekas turunkan jembatan gantung dan membuka pintu. Melihat suasana agak luar biasa, Bang Kia menjadi khawatir jangan-jangan terjadi apa-apa di dalam benteng. Segera ia membisiki kawan-kawannya, para setihara puas pada, boleh jadi kedua orang dari Liong Goktu itu sudah tiba lebih dahulu, mendengar itu semua orang terkesiap dan tanpa merasa sama meraba senjatanya masing-masing. Pada saat itulah terdengar suara berkeriang-keriut, jembatan gantung perlahan-lahan telah diturunkan. Pintu gerbang lantas terbuka dan tertampak berlari keluar seorang yang berjubah putih, lengan baju sebelah kanan terikat pada ikat pinggangnya, di dalam lengan baju itu tertampak kosong melompong, terang tiada isinya, yaitu lengannya buntung. Orang ini lantas berteriak-teriak, Haha, kiranya Chok Heng dan Chok So yang telah tiba, sungguh tamu yang tak terduga, selamat datang melihat Hang Hwe Esin Leong Hang Ban Li menyambut sendiri kedatangan mereka, sedangkan lengan kanannya kelihatan buntung akibat perbuatan putranya sendiri, sungguh Chok Jing menyesal tak terhingga. Cepat ia memapak maju sambil berseru, Hang Ji Teh, kami suami istri membawa putra Durhaka ini sengaja datang kemari untuk menerima hukuman yang akan dijatuhkan pesupek dan engkau, habis berkata ia terus melangkah maju dan bertekuk lutut memberi hormat. Sejak Chok Jing terkenal di dunia Kang Ho, belum pernah ia memberi hormat kepada angkatan yang setingkat kecuali kepada orang tua, sekarang lantaran pengorbanan Hang Ban Li terlalu besar gara-gara perbuatan putranya, maka tanpa merasa ia lantas menjurah kepada sobat lama itu. Melihat suaminya berlutut dan menjurah, sebaliknya seng putra masih berdiri termanggu di samping, cepat binju menarik baju Chok Boh Tian sambil berlutut di samping seng suami. Boh Tian sendiri tidak tahu apa-apa, tapi ia berpikir, dia adalah gurunya Chok Tiong Jiok yang kusamar sekarang, ketemu guru memang seharusnya memberi hormat. Maka ia lantas berlutut juga dan menjurah berulang-ulang sampai kepalanya membentur tanah. Hang Ban Li tidak menggubris perbuatan Chok Boh Tian itu sebaliknya ia berkata kepada Chok Jing, A.I., mengapa Chok Heng dan Chok Su memakai adat setinggi cepat? Ia pun berlutut dan balas menjurah. Sesudah Chok Jing suami istri dan Hang Ban Li berbangkit kembali, hanya Chok Boh Tian sendiri yang masih berlutut di situ. Sama sekali Ban Li tidak menggubris Chok Boh Tian, katanya kepada Chok Jing, Chok Heng dan Chok Su, rasanya sudah belasan tahun kita tidak bertemu, kalian berdua ternyata semakin sehat dan tambah muda. Selama ini terdengar juga nama kalian berdua yang sangat terpuji di dunia Kang Ou, sungguh aku merasa sangat kagum dan terimalah ucapan selamat dariku, kami tidak mampu mengajar anak, segala pujian kawan-kawan Kang Ou hanya nama kosong saja, apa yang perlu ditonjolkan sahut Chok Jing dengan rendah hati. Hari ini melihat keadaan Hang Hyante, sungguh kami merasa malu tak terhingga, ah, kita adalah sahabat lama dan sesama kaum persilatan, hanya sedikit persoalan mengapa harus selalu disebut-sebut. Kalian datang dari jauh dan tentu sudah kapek, hayolah lekas masuk ke dalam benteng dan mengasuh dulu, kata Hang Ban Li tetap tidak ambil pusing kepada Chok Boh Tian yang masih berlutut di tempatnya. Segera Hang Ban Li mengiringi Chok Jing mendahului masuk ke dalam benteng. Bin Ju Lantas menarik bangun putranya dengan mengerut kening, melihat sikap Hang Ban Li tadi walaupun ucapannya enak didengar, tapi jelas belum mau mengampuni dosa Chok Boh Tian. Ketika masuk ke benteng, Pek Aban Kiam telah memanggil seorang penjaga dan bertanya dengan suara perlahan, apakah loyacu, Chok Wan Besar, maksudnya ayahnya, baik-baik saja? Apa yang telah terjadi di sini sesudah aku pergi loyacu? Loyacu cuma suka marah-marah dan agak asar perangainya, sahut anak murid swat sampai itu. Sejak supek berangkat juga tiada terjadi apa-apa. Hanya, hanya, hanya apa desak Ban Kiam dengan menarik muka. Murid itu menjadi ketakutan, jawabnya, lima, lima hari yang lalu mendadak loyacu mengamuk dan, dan telah membunuh liuk supek dan boh susyok. Hah? Mengapa bisa begitu tanya Ban Kiam terkejut? Kecu sendiri tidak tahu, sahut murid itu. Kemarin dulu kembali loyacu membunuh yan susyok pula, juga sebelah kaki to supek kena ditebas kutung oleh beliau, sungguh kaget Ban Kiam tak terkatakan. Pikirnya, boh, lio, yan, dan to su te adalah jago-jago pilihan dalam swat sanpei. Biasanya ayah sangat sayang kepada mereka, mengapa mendadak ayah berlaku sekejam ini kepada mereka cepatia menarik murid itu ke samping, sesudah bin ju dan ciok boh tian pergi lebih jauh, segera ia tanya pula, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Kecu benar-benar tidak tahu, sahut murid itu. Sesudah meninggalnya paman-paman guru itu, setiap orang di Leng Siausia merasa tidak tenteram dan kebat-kebit. Kemarin malam Tio Susyok, B. Susyok, dan lain-lain juga pergi tanpa pamit, katanya hendak pergi mencari peksupek. Untunglah hari ini peksupek sudah pulang dan dapatlah meredakan kemarahan loyacu, karena tidak mendapatkan keterangan yang diharapkan, segera Ban Kiam menyusul ke rumah. Setiba di ruangan tamu, tertampak Hang Ban Li sedang mengiringi Ciok Jing dan Bin Ju minum teh. Segera ia berkata, silakan kalian duduk dahulu, Siaw Te akan menemui ayah dan minta beliau keluar bertemu dengan tamu. Mendadak Hang Ban Li menukas dengan mengerut kening, beberapa hari yang lalu mendadak suhu jatuh sakit, mungkin beliau harus mengasau beberapa hari lagi baru dapat menemui tamu. Kalau tidak, beliau biasanya sangat menghormati Ciok Hang, tentu sejak tadi beliau sudah keluar, pikiran Ban Kiam menjadi kacau, cepat ia berkata, jika demikian, biarlah aku menjenguk ayah dahulu, dengan langkah lebar segera ia menuju ke kamar tidur seng ayah, sampai di luar pintu, ia berdehem dahulu, lalu berseru, ayah, anak sudah pulang maka tertampaklah tirai pintu tersingkap, muncul seorang wanita cantik pertengahan umur, ialah bini muda pecucai yang bernama Ye Unio. Wajahnya kelihatan agak pucat, melihat Ban Kiam segera ia berkata, syukurlah sekarang toa siowya sudah pulang, memangnya kami sedang bingung apa yang harus kami lakukan. Sejak kemarin dulu pikiran loyacu mendadak menjadi linglung, aku, aku telah semah yang dan berdoa, tapi sedikit pun tidak berhasil apa-apa. Toa siowya, semoga kau, sampai di sini ia lantas menangis terguguk-guguk. Urusan apakah yang memikin ayah menjadi marah-marah tanya Ban Kiam. Ya entah anak muridnya salah omong apa sehingga loyacu menjadi murka, berturut-turut beberapa muridnya telah dibunuh, tutur Ye Unio. Saking marahnya sekujur badan loyacu menjadi gemetar, sepulangnya di kamar mukanya tampak berkejang, mulutnya berbebek dan menghilir, bicara pun tidak sanggup lagi. Ada orang mengatakan beliau terkena angin dan entah betul atau tidak, sembari bicara dia terus menangis sedih. Mendengar penyakit kena angin, seketika pek Ban Kiam menjadi khawatir, tanpa bertanya lagi ia lantas berseru, ayah dan terus berlari ke dalam kamar. Ia lihat kelambu tempat tidur seng ayah tertutup rapat, di dalam kamar ternyata ada sebuah anglo kecil dan sedang masak obat. Ayah seru Ban Kiam pula sambil membuka kelambu. Maka tertampaklah ayahnya bertiduran dengan menghadap ke sebelah sana, badannya sedikit pun tidak bergerak. Pendengaran Ban Kiam sangat tajam, ia merasa pernapasan ayahnya seperti sudah berhenti. Saking kagetnya tanpa pikir ia terus menjulur tangan untuk memeriksa pernapasan hidung seng ayah. Tapi baru saja sebelah tangannya terjulur sampai di samping mulut ayahnya, dari dalam selimut mendadak menyambar keluar suatu benda, krek, tahu-tahu tangan Ban Kiam telah terbelenggu dengan kencang, kiranya benda itu adalah sebuah jepitan baja yang penuh berduli tajam. Keruan Ban Kiam tambah kaget. Ayah, akulah, anak telah pulang teriaknya. Tapi mendadak dada dan perutnya berbareng telah tertutup dua kali dan tepat mengenai hiatu yang penting sehingga dia tidak bisa berkutik lagi. Dalam pada itu Cheok Jing suami istri yang dilayani Hang Ban Li dalam sedang minum di ruangan tamu itu pun merasakan sesuatu yang aneh pada orang-orang Swatsan Pei yang dilihatnya, seakan-akan setiap orang itu menyembunyikan rahasia apa-apa. Cheok Jing menjadi heran dan mengira jangan-jangan berhubung akan datangnya kedua rasul pengganjar dan penghukum dari Liongoktu itu, maka orang-orang Swatsan Pei itu merasa cemas dan gelisah. Rupanya Hang Ban Li mengetahui perasaan tamunya, ia coba memberi penjelasan bahwa gurunya sudah tua, biasanya cukup sehat, tapi mendadak jatuh sakit rada berat. Untuk mana Cheok Jing juga mendoakan agar pek cucai leka sembuh dan minta Hang Ban Li jangan terlalu berduka. Sementara itu hari sudah mulai gelap, Hang Ban Li perintahkan orang menyiapkan perjamuan. Hang Ban Chiong, Kua Ban Ki dan lain-lain ternyata tidak muncul lagi, maka Cheok Jing bertiga diiringi oleh Ban Li sendiri bersama seorang sutenya yang bernama Liok Bantong. Sekali ini Cheok Boh Tian juga disilakan duduk dan disegui arak. Dengan alasan minum arak untuk bikin hangat badan, berulang-ulang Ban Li menyilakan tamunya penghabisan isi cawan sehingga Bin Ju sampai-sampai menghabiskan tiga cawan. Sekonyong-konyong terasa suatu arus panas menaik dari dalam perut, menyusul dada pun, terasa panas sebagai dibakar, cepat Bin Ju mengerahkan lewakang untuk bertahan, katanya dengan tertawa, Hong Hyante, arakmu ini sungguh lih, lihai. Agaknya Cheok Jing juga merasakan hebatnya arak itu, mendadak ia berbangkit dan membentak, arak apakah ini-ini adalah som yang ciu, arak kolesom, yang memang agak keras sedikit tapi rasanya tak sampai memabukan Hian Soh Xiang Kiam, bukan sahut Ban Li dengan tertawa. Dengan suara bengis Cheok Jing membentak pula, kau, kau, tapi mendadak tubuhnya menggeliat dan akan jatuh. Cepat Bin Ju dan Cheok Boh Tian berbangkit dan bermaksud memayang Cheok Jing, tak terduga mereka berdua berbareng juga merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang. Sekaligus mereka pun roboh dan terduduk kembali di tempatnya masing-masing tak sadarkan diri. Entah berselang berapa lama, dengan lukang Cheok Boh Tian yang kuat itu perlahan-lahan ia siuman lebih dulu. Semula ia mengira di dalam mimpi saja, perlahan-lahan ia menggerak-gerakan tangannya dan bermaksud menahan tubuhnya untuk berduduk, sekonyong-konyong terasa kedua tangannya terkatup oleh sesuatu benda yang keras dan dingin. Ia terkejut, pikirannya lantas jernih seketika. Maka taulah dia bahwa kaki dan tangannya telah terbelanggu semua. Waktu ia membuka mata, ternyata keadaan gelap gulita dan tidak mengetahui di mana ia berada. Ia coba berdiri dan melangkah ke depan, tapi baru dua tindak saja, belang, batok kepalanya lantas mementur dinding yang keras. Ia coba tenangkan diri sambil rabar-rabar kepalanya yang benjut perlahan-lahan ia merabar-rabar dinding di sekelilingnya, kiranya dia terkurung di dalam sebuah kamar batu yang kecil. Keadaan gelap gulita, hanya pada ujung kiri sana remang-remang ada cahaya yang menembus masuk. Ketika diperiksa, kiranya adalah sebuah lubang sebesar belasan senti, jangankan manusia, anjin pun susah menerobos lewat. Ia coba ketok-ketok dinding batu dengan borgol di tangannya itu sehingga mengeluarkan suara gemerantang yang yaring, nyata dinding batu itu sana tebal dan kukuh. Boh Tian duduk bersandarkan dinding dan mengingat-ingat kembali apa yang telah terjadi, mengapa aku bisa sampai di sini? Apa barangkali arak kolesom yang mereka suguhkan itu dicampur dengan obat tidur sehingga Chok Cheng Chu suami istri juga jatuh pingsan di tempat perjamuan itu. Tampaknya orang-orang Swatsan Pei berkeras akan membunuh Chok Tiong Giyok, khawatir kalau Chok Jing berdua membelanya, maka mereka perlu dipulaskan lebih dulu dengan obat tidur. Tapi mengapa mereka belum membunuh aku? Ah, besar kemungkinan karena Witek Sian Sing sedang sakit, mereka sengaja mengurung kami untuk beberapa hari lagi dan akan diputuskan sendiri oleh Witek Sian Sing bila sakitnya sudah sembuh, lalu terpikir pula olehnya, bila mana Witek Sian Sing tanya padaku, asal aku mengatakan bahwa aku adalah kau Cap Cheng dan bukan Chok Tiong Giyok, ku kira dia pasti akan membebaskan diriku. Tapi Chok Cheng Chu berdua belum tentu akan dibebaskan olehnya, boleh jadi akan tetap dipenjarakan sebagai Sandra sampai tertangkapnya Chok Tiong Giyok yang tulen. Selama dipenjarakan, orang halus dan suka bersih sebagai Chok Hujin apakah tahan di tempat yang gelap dan kotor seperti ini? Wah, entah betapa ada akan merana. Kira bagaimanakah aku harus mencari suatu akal untuk menolong Chok Hujin dan Chok Cheng Chu? Habis itu barulah aku akan bicara menurut aturan dengan Pek Lo Ya Chu, demi teringat harus bertempur seketika ia menjadi sedih pula, padahal dirinya sekarang dalam keadaan terborgol dan memerlukan pertolongan orang lain, Kira bagaimana pula dapat pergi menolong Chok Cheng Chu berdua? Di dalam lengsia usia ini adalah orang-orang Swatsan Pei semua, siapa yang mau menolongnya? Ia coba meronta dan membetot-betot borgol itu, tapi hanya terdengar suara gemerengcing rantai saja, kiranya di antara borgol tangan dan kaki itu tersambung pula beberapa utas rantai besi. Pada saat itulah mendadak dari lubang kecil di dinding tadi ada cahaya lampu menembus masuk. Ada orang mendekati kamar batu itu dengan membawa pelita. Menyusul dari luar lubang dinding itu terlihat disodorkan masuk sebuah kuali kecil yang berisi setengah kuali nasi, di atas nasi terdapat beberapa airis sayur asin, sepasang sumpit tertancap di atas nasi pula. Bohtian tidak pikirkan lagi tentang pura-pura menjadi gagu segala, segera ia berteriak, Hi, hi, aku ingin bicara dengan Peklo Yacu, letak sampaikan kepada beliau tapi orang di luar itu hanya mendengu saja tanpa menjawab. Sinar pelita tadi lambat laun menjadi pudar dan akhirnya lenyap. Ternyata orang itu telah pergi tanpa menggubris permintaan Bohtian. Terendus bau sedapnya nasi barulah Bohtian ingat perutnya sudah lapar. Padahal ia ingat sudah makan cukup banyak dalam perjamuan itu, mengapa sekarang sudah lapar sekali. Rupanya waktu tak sadar dan terkurungnya di kamar batu itu sudah cukup lama. Tanpa pikir lagi segera ia pegang kuali nasi itu, sumpit lantas bekerja dan makan dengan lahap, hanya sekejap saja isi kuali itu sudah disapu bersih ke dalam perutnya. Habis makan ia taruh kuali kosong itu di tempatnya semula. Beberapa kali ia coba membetot lagi, tapi borgol di kaki tangannya itu ternyata terbuat dari baja, biarpun ia mengerahkan segenap lewekangnya juga susah mematahkannya, sebaliknya pergelangan tangan dan kaki sendiri yang kesakitan dan lecet. Ia coba merabat daun pintu kamar batu itu, akhirnya ia menemukan garis celah-celah pintu, sekuatnya ia mendorong dengan pundak, tapi pintu batu tidak bergerak sedikit pun. Boh Tian menjadi putus asa dan menerima nasib di samping mengkhawatirkan keselamatan Cio Jing dan istrinya. Daripada susah-susah akhirnya ia tidak mau pikir lagi, dengan bersandarkan dinding ia pejamkan matu dan tidur. Di dalam kamar tahanan yang gelap bulita itu susah diketahui sudah lewat berapa lamanya, besar kemungkinan sudah menunggu satu hari barulah ada orang mengantarkan nasi lagi. Terlihat sebuah tangan menjulur masuk dari luar lubang dinding untuk mengambil kuali kosong. Sekilas benak Cio Boh Tian timbul suatu akal. Ketika orang itu memasukkan makanan pula, secepat kilat Boh Tian menubruk maju, di tengah gemerencingnya rantai besi, tahu-tahu pergelangan tangan orang itu sudah terpegang. Dengan kimna jilhoat ditambah luakang yang liai, sekali tangannya sudah dipegang Cio Boh Tian, biarpun tokoh terkemuka di dunia perselatan juga tidak tahan, apalagi sekarang hanya seorang pengantar makanan biasa saja. Keruan orang di luar itu kaget, saking kesakitan ia menjerit laksana babi hendak disembelih. Ketika Cio Boh Tian sedikit menarik, seluruh lengan orang itu telah kena diseret masuk ke dalam, bentaknya, jangan berteriak, kalau berteriak lagi segera ku betot putus lenganmu terpaksa orang itu minta ampun, tidak, aku takkan berteriak lagi. Lek, lekas engkau melepaskan tanganku buka dulu pintu kamar batu ini, lepaskan aku keluar, sahut Boh Tian. Baik, lepaskan tanganku, biar ku buka pintunya, kata orang itu. Sekali ku lepaskan tentu kau akan lari, tidak dapat ku lepaskan tanganmu, ujar Boh Tian. Habis, kira bagaimana aku dapat membukakan pintunya, jawab orang itu. Boh Tian pikir benar juga alasan orang itu. Kalau melulu memegangi tangannya saja terang tak berguna. Tapi dengan susah payah tangan orang sudah kena dipegang, masakah sekarang lantas dilepaskan begitu saja? Tiba-tiba ia mendapat akal pula, katanya, lekas serahkan kunci borgo kaki tanganku ini kunci orang itu menegas. Wah, bu, bukan aku yang memegang kuncinya. Hamba cuma seorang pengantar langsung saja, Boh Tian merasa curiga atas pada jawaban orang. Ia pikir toh sudah tiada jalan lain, terpaksa orang ini harus didesak terus. Segera ia genggam lebih keras sambil berkata, baiklah, biar ku patahkan dulu tanganmu dan urusan belakang keruan orang itu berkuik-kuik kesakitan pula. Di luar dugaan, sesudah mengadu-adu beberapa kali, akhirnya terdengar suara nyaring, sebuah kunci telah terlempar masuk. Ternyata orang itu sangat licin sekali, dia sengaja melemparkan kunci ini jauh-jauh sehingga tangan Boh Tian tidak sampai untuk mengambilnya. Jika mau ambil kunci itu terpaksa pemuda itu harus melepaskan dulu tangannya.